Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in La hula wa la huwata illa billahi alijil alim Amal wa'ad Para pemirsa yang dimilakan Allah Marilah kita panjatkan beri syukur Kata Allah SWT Yang telah melimpahkan hidayah inayah dan barokah Dan melimpahkan rizki iman islam dan juga kesehatan Salam dan selamat Semoga tercurahkan kepada cunjungan kita Nabi Muhammad SAW Allahumma Salli Alim Qalallahu ta'ala Filqur'anil azim A'udhu billahi minan syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Bani Israelat kuruni amati al-ladi An'amdu'alaikum wa'ani fadlal tukum ala al-alamin Al-Ayah Sallallahu al-Azim Al-Baqarah ayat 47 Yang artinya kurang lebih Wahai Bani Israel Ingatlah arkan nikmatku kepadamu Yang kamu dilebihkan dari umat-umat yang lain Para pemerintah yang dimiliki Allah Teman-teman saya dan keluarga Mengucapkan selamat beribadah puasa Semoga puasa kita dikabulkan oleh Allah SWT Saya akan menyampaikan sedikit kisah tentang Bani Israel Bahwa Bani Israel Itu ditulis dalam Al-Quran Sebanyak 59 kali Cukup banyak Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri Hanya disebutkan Empat kali Lima kali dengan sebutan Ahmad Nabi Isa disebutkan 25 kali Nah ini Bani Israel disebutkan Sampai 59 kali Ada apa dengan Bani Israel Siapa gerangan Bani Israel Sampai Allah Berkali-kali menyebutkan Bani Israel Dikisahkan dalam Al-Quran Telah diberikan keutamaan Keutamaan Waktu demi waktu Dalam rangkaian kehidupannya Turun-temurun Mulai diselamatkan dari penindasan Fir'on Banyak Nabi-Nabi yang diangkat Dari keturunan Bani Israel Dari 25 Nabi Yang kita kenal Maka hanya empat Yang merupakan keturunan Bukan Dhani Bani Israel Atau keturunan dari Nabi Ismail AS Yaitu Nabi Hud Nabi Soleh Nabi Sueb Dan Nabi Muhammad SAW Jadi hampir semuanya Nabi Banyak sekali Nabi Diangkat Dari Bani Israel Bani Israel Dari asal katanya Bani keturunan Dari asal katanya Bani keturunan Ibrani Ibrani Nah itu Merupakan Nama julukan Dari Nabi Yaakub Yaakub Nabi Ishak Bin Nabi Ibrahim Yaakub Nabi Allah Punya Anak Sampai 12 Dari Empat istri Yaakub Nah keturunannya Adalah Banyak dari mereka Adalah Nabi Nabi Yaakub Tadi sudah saya sampaikan Yaakub Bahwa Dalam perjalanan sejarah Bani Israel Sangat banyak Diberikan kemudahan oleh Allah Mulai perjalanannya Dari Eksodus Ya Eksodus dari Mesir Ketika dikejar Fir'on Kemudian menyeberang Laut Merah Kemudian mengembara di Padang Tih Sampai 40 tahun Kemudian Nabi Musa wafat Ya dalam perjalanan menuju Ya Sebagaimana kita sering dengar Ya Negeri yang dijanjikan Yaitu Negeri Kanaan Ya Nabi Musa Enggak sampai ke Negeri Kanaan Wafat Ya Di tengah perjalanan Ya Dalam perjalanan Di Padang Tih Itu pun Bani Israel Sangat ditolong oleh Allah Tidak ada bangsa lain Sebagaimana Bangsa Apa Bani Israel Yang dalam perjalanan Dinaungi oleh awan Tidak ada makanan Bani Israel Disediakan makanan oleh Allah Ya Mana Wasalwa Setelah Nabi Musa Tidak sampai ke negeri yang dituju Maka disana Bani Israel Minta diangkat Raja Seorang Raja Maka Allah menunjuk Mengangkat Talut Atau dalam bahasa Wiblnya disebut Raja Saul Raja Saul Raja Talut Memimpin Bani Israel Lalu digantikan oleh Daud Atau Nabi Dawud Ya Digantikan oleh Suleman Lalu digantikan Oleh Dalam versi Wibl Namanya Rehabim Raja Rehabim Raja Rehabim Akhirnya dia Mimpin Kerajaan Bani Israel Yang pecah menjadi dua Yang sebelah utara Untuk Kerajaan Israel Dengan Ibu kotanya Samaria Dan di bagian Selatan Itu untuk Yehuda Kerajaan Yahuda Ya Itu yang Merupakan gabungan Dari Keturunan Yahuda Dan Binyamin Sementara Selebihnya Dua belas suku Dia bergabung Dalam kerajaan Israel Itu Kalau melihat Tahunnya Ya Ini Tahun 973 Sebelum Masehi Nah disitu Kerajaan Israel Dan kerajaan Yahuda Didirikan Yang pada Akhirnya Kerajaan Israel Runtuh Kerajaan Yahuda Juga Runtuh Kerajaan Israel Runtuh Diserang oleh Kerajaan Asir Kerajaan Syria Kuno Dalam Perjalanannya Ya Dibina oleh Raja-Raja Yang disana Banyak Diantaranya Yang Kafir Ada juga Raja-Raja Yang Muslim Kedua Kerajaan Itu Hancur Kerajaan Israel Diserang Oleh Asir Pada Tahun Sekitar 750 Sebelum Masehi Dan Kerajaan Yahuda Juga Hancur Diserang Oleh Babylonia Dalam Perjalanannya Wah ini Penuh Onak Dan Duri Diangkat Dimuliakan Oleh Allah Namun Di lain Sisi Dia Selalu Mengingkari Perintah Perintah Allah Jadi Sampai Kepada Yang namanya Bani Israel Mulai Dibuang Buang Oleh Kerajaan Kerajaan Lain Yang Menjajah Jadi Ibaratnya Dalam Perjalanan Sejarah Bani Israel Ini Ibaratnya Seperti Pianak Bergilir Mulai Dikuasai Oleh Bangsa Asir Bangsa Babylonia Syria Kemudian Yunani Romawi Itu Bangsa Israel Terpecah Belah Martabat Bangsa Israel Yang Terpecah Belah Yang Sering Hancur Sering Didolimi Oleh Bangsa Lain Akibat Dari Perbuatannya Sendiri Allah Yang Tadi Memuliakan Bani Israel Karena Perbuatannya Sendiri Maka Akhirnya Kemuliaan Itu Dicabut Oleh Allah Jadi Para Pemirsa Sekalian Kita Belajar Dari Bani Israel Bahwa Bani Israel Adalah Bangsa Yang Dimuliakan Lalu Dia Mengingkari Allah Pada Akhirnya Diterpurukan Karena Karena Dari Mereka Selalu Menunjukkan Sifat Ingkar Janji Ingkar Janji Selalu Mengubah Ayat Suci Menukar Ayat Suci Dengan Harga Sedikit Dan Dia Itu Pendengki Pendengki Mentang-mentang Banyak Nabi Diangkat Dari Bani Israel Ketika Diangkat Nabi Dari Bani Ismail Nabi Maud Dia Iri Dengki Jadi Itulah Bani Israel Bani Israel Tidak hanya Identik Dengan Suku Bangsa Sekarang Bahkan Negara Bani Israel Juga Identik Dengan Karakter Manusia Siapa Tahu Bahwa Kita Hidup Di Jaman Modern Ini Punya Sifat Sifat Seperti Bani Israel Nah itulah Allah Menciptakan Banyak Sekali Tentang Bani Israel Di Al-Baqar Raja Sudah 6 kali Menyebutkan Bani Israel Mulai dari Ayat 40 47 83 122 211 Sampai 246 Itu Menyebutkan Ya Bani Israel Mudah-mudahan Kita Tidak Termasuk Seperti apa Yang digambarkan Alay Allah Di dalam Al-Quran Tentang Bani Israel Bani Israel Banyak Diceritakan Dalam Al-Quran Tentu Pelajaran Bagi kita Sebagian Allah Berlima Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 66 Bismillahirrahmanirrahim Untuk pelajaran Para Pemeriksa Bagaimana Itu Bani Israel Kami kira Dengan Kurang lebih Mohon maaf Akhir Kulalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa